Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiat Dan tak kurang suatu apa Kali ini Kami akan mencoba membuat Video Bagaimana cara Memanen jamur tiram Yang baik dan benar Kenapa kami harus Membuat video Cara memetik jamur tiram ini Ini adalah bagi pemula Kami juga Mengalaminya dulu Waktu 7 tahun yang lalu Bagaimana kami tidak Bisa memetik Jamur tiram Dengan baik Sehingga jamur tiram Yang kecil-kecil Seperti ini Kami petik Sebetulnya kan Ini belum Bisa Dipetik Sehingga Kami merasa Perlu untuk Membuat Daripada Cara memetik Atau cara Panen jamur tiram Yang baik Dan benar Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe Kamu support channel Tutorial ini Terus Ingat Subscribe itu gratis Gratis Tidak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Untuk memanen jamur tiram ini Pertama-tama Adalah Alat Kita menggunakan Alat Yang ini saja Pake ember saja Kenapa Karena Apa namanya Kalau Pake Alat-alat Yang banyak Itu juga Tidak Terlalu diperlukan Untuk Memetik Jamur tiram Kami menggunakan Ember saja Satu Terus Dua Ya dua saja Kita pake Untuk memetik Jamur tiram ini Bagaimana cara Memetik jamur tiram Pertama Ini Kita lihat Ini Apa namanya Daunnya ini Dia sudah Sudah lurus Ini Sudah lurus Ya Bagus Ini sudah lurus Ini lurus Daunnya ini Boleh dipetik Tetapi Kalau ini Masih melengkung Masih melengkung Kecil Kecil Ini Jangan Dipetik Dulu Ini Ini Bisa dipetik Untuk besok pagi Yang ini Caranya Memetik Pun Jangan Dicabut Begini Tetapi Diangkat Saja Pelan Begini Pelan Kemudian Diputar Sedikit Hingga Dua Persik Taruh Disini Dan Begitu Yang ini Begitu Taruh Disini Ini Ini Juga Demikian Taruh Kita Angkat Pertama Terus Kita Panen Seperti itu Ini Jangan Dipanen Dulu Ini Masih Kecil Tapi Ini Dia Lurus Jauhnya Walaupun Kecil Berarti Sudah Dua Kita Panen Oke Ini Juga Begitu Ini Jangan Dulu Kita Panen Masih Melengkung Masih Melengkung Masih Melengkung Dan Kecil Ini Walaupun Kecil Tapi Dia Lurus Kita Panen Oke Terus Kita Panen Terus Oke Kita Panen Gamur Tiram Pagi-pagi Ini Jangan Dulu Ini Masih Kecil Ini Kita Panen Juga Jamurnya Panen Dan Cara Diangkat Diangkat Dulu Angkat Seperti Gini Diangkat Baru Diputar Dan Ini Ada Yang Kecil Enggak Ikut Ini Dibersihkan Dibuang Nanti Kita Sabu Ini 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 Dia Kering Ini Agak Kering Kita Buat Ini Kita Ambil Kita Angkat Juga Begitu Yang Ini Angkat Jatuh Jangan Diambil Ini Diambil Karena Dia Sudah Lurus Ini Diambil Ini Jangan Diambil Apalagi Ini Lusa Ini Kalau Ini Bisa Besok Ini Jangan Dulu Diambil Ini Jangan Masih Bengkok Kebawah Masih Bengkok Kalau Ini Diambil Ini Walaupun Masih Kecil Seperti Ini Diambil Ini Juga Kita Ambil Kita Ambil Ini Juga Di Di Zoom Kita Ambil Angkat Dan Putar Ini Jangan Diambil Ini Di Sini Nah Ini Kita Angkat Juga Kita Ambil Sudah Dapat Ini 3 Kilo Ini Sudah 3 Kilo Kita Lepas Kita Ambil Lagi Yang Ini Kita Ambil Ini Juga Kita Ambil Karena Sudah Lurus Ya Nah Ini Kita Ambil Ini Kita Ambil Ini Tidak Ini Tidak Ini Tidak Ini Juga Tidak Nah Ini Kita Ambil Nah Kita Ambil Nah Kenapa Kita Harus Manen Jamur Tiram Setiap Pagi Karena Kalau Tidak Dipanen Dia Bisa Seperti Ini Ini Dia Dia Rusak Seperti Ini Atau Dia Apa Namanya Itu Terlambat Dipanen Tidak Bagus Ini Kita Panen Juga Kita Panen Ini Juga Kita Panen Kalau Ini Tidak Dia Masih Melengkung Ke bawah Ini Juga Tidak Ini Kita Panen Dia Lurus Ini Besok Kita Panen Besok Ini Tidak Usah Ini Tidak Usah Ini Panen Ini Tidak 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 Dipanen Karena Dia Sudah Lurus Walaupun Dia Kecil Tetapi Ini Belum Bisa Dipanen Kita Ini Ini Juga Belum Nah Ini Bisa Kita Panen Karena Dia Sudah Lurus Tapi Dia Sudah Cual Kita Panen Boleh Begini Ini Belum Melengkung Ke bawah Ini Kesini Kita Angkat Kita Panen Kita Panen Ini Juga Begitu Ini Jangan Jangan Ini Jangan Jangan Ini Jangan Nah Ini Sudah Lurus Kita Panen Jamurnya Ini Walaupun Kecil Seperti Ini Kita Panen Karena Dia Sudah Lurus Sudah Tua Ini Temannya Juga Ini Kita Panen Ini Kita Panen Ini Tidak Jangan Ini Jangan Ini Jangan Ini Kita Panen Ini Kita Panen Lurus Ini 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 Kita Panen Karena Dia Sudah Lurus Walaupun Kecil Kalau Ini Jangan Ini Kita Panen Sudah Lurus Ini Kita Panen Ini Jamurnya Sudah Berumur Tiga Bulan Tiga Bulan Backlognya Sudah Berumur Tiga Bulan Terima Terima Kecil Kita Panen Kalau Ini Jangan Ini Ini Juga Ini Masih Melengkung Besok Kalau Ini Lusa Ini Lusa Bisa Dipanen Kalau Ini Hari Ini Bisa Dipanen Kita Panen Ini Lusa Ini Besok Ini Ada Belum Masih Melengkung Ini Yang Sudah Lurus Kita Panen Ini Belum Walaupun Dia Satu Backlog Ini Masih Bisa Tumbuh Besar Ini Jangan Dulu Lain Ini Kita Panen Ini Jangan Jangan Jatuh Ini Susah Ini Panen Ini Jangan Nah Ini Panen Kita Ini Ini Kita Panen Ini Walaupun Masih Kecil Tapi Sudah Lurus Ya Ini Jangan Ini Jangan Ini Kita Panen Sini Sini Kita Panen Sini 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 Kita Sudah Dapat 2 Ember Alias 6 Kilo 6 Kilo Jamur Pagi Pagi Nah Ini Yang Kami Mau Jelaskan Kepada Para Pemirsa Eh Para Penonton Ini Memang Jamurnya Kecil Ini Tapi Ini Tumbuh Pertamanya Nah Cara Memanennya Ini Kita Putar Saja Putar Ini Panen Pertamanya Ini Kecil Sebetulnya Dia Bisa Besar Ini Tapi Tidak Tau Ya Harus Dipanen Ini Kalau Dia Bisa Kering Ini Setelah Itu Ini Kita Besikan Dengan Pisau Kemudian Langsung Dipotong Potong Sini Nah Biarkan Itu Nanti Setelah Dipotong Dia Panen Ketiganya Nanti Kita Lebih Lebarkan Ini Atau Potong Disini Potong Disini Baya Dia Nanti Keluar Dari Sini Kalau Dia Belum Bisa Keluar Dari Tengah Begitu Proses Memanen Jamurnya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Di Seluruh Indonesia Kami Juga Bukan Menggurui Atau Bukan Merasa Lebih Pintar Tidak Cuma Kami Ini Membagi Pengalaman Kami Agar Kalian Tidak Salah Memetik Begitu Yang Bisa Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Tidak 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 Subcribe Subscribe Subscribe Gratis 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 Tidak 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 Selamat Menonton Terima kasih.